Pak Riza Ramli, terima kasih lagi-lagi akan memberikan insight-nya buat kita, di fakta. Ini sangat penting karena debat ternyata juga jadi ajang pendidikan juga nih buat masyarakat. Masyarakat bertanya, setelah debat kemarin, ternyata banyak isu yang didisek. Salah satunya adalah isu soal bagaimana lahan atau penguasaan lahan di Republik Indonesia ini akhirnya dipertanyakan. Jadi siapa-siapa saja sih penguasanya nih? Kok kayaknya kalau memang apa yang kita dengar dan kita lihat data-datanya kok udah masuk ke darurat? Belum sih bahwa kita ya penguasaan lahan memang hanya segelintir orang. Saya rasa harus dipisahkan. Lahan di Pulau Jawa itu distribusinya banyak orang. Tapi memang makin lama makin terjadi juga konsentrasi kepemilikan lahan di Pulau Jawa. Karena buat kalangan bisnis, tanah itu bukan tanah persi, tapi tanah bisa dijadikan kolateral untuk kredit. Misalnya beli tanah dengan harga 100 ribu, jual bolak-balik, buntutnya bisa dibukukan sebagai setengah juta. Bisa dapat kredit. Jadi yang penting sebetulnya kepemilikan tanah itu sering terkait dengan upaya untuk dapatkan kredit. Sementara untuk rakyat biasa tanah ya sekedar buat pertanian, tempat tinggal, tetapi bukan alat ases untuk dapat kredit. Nah, menurut saya kita harus transparan soal pola kepemilikan tanah ini siapa aja yang memiliki berapa. Dan harus ada aturan yang jelas agar mereka gunakan untuk hal yang produktif. Apa ditanamin atau apa. Kalau enggak, ya pemerintah mestinya punya hak buat nyabut. Ya, menurut saya. Prosedur nyabutnya gimana tuh Pak Rizal? Itu kan tanah, hak usaha dimaksudkan supaya untuk dipergunakan kan. Misalnya untuk perkebunan. Tapi ternyata kagak dipergunakan sama sekali, hanya dipakai alat spekulasi, alat untuk bisa ases terhadap kredit. Itu yang kita harus hindari. Nah, yang kedua adalah tanah negara di luar Jawa itu luas sekali. Belajar dari Perdana Menteri Mahathir di Malaysia. Dulu tahun 70-an, di Malaysia, rakyat Malaysia hanya tinggal di timur. Tidak ada yang mau ke Barat. Mahathir katakan siapa yang mau pindah ke Barat, kami kasih 5 hektare perkeluarga. Dikasih kredit cost of living sampai panen. Suruh nanam sawit, nanam coklat, nanam palm oil, dan lain-lainnya. Ternyata begitu panen, mereka jadi kaya raya nih, yang pindah ini. Bayangin panen 5 hektare sawit atau 5 hektare coklat. Iya kan? Nah, mereka jadi males. Akhirnya mereka panggil 3 juta orang Indonesia buat kerja di kebun-kebun sawit di Malaysia. Loh, Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu lah. Saya percaya diskusi ini dan debat ini akhirnya membuka mata rakyat Indonesia. Yang tadinya nggak sadar ada orang yang memiliki dekat sama kekuasaan. Ini menimbulkan kesadaran baru bahwa perlu kebijakan yang lebih transparan, kebijakan yang lebih adil. Tadi Pak Rizal sempat bilang, mau nggak land reform misalnya, misalnya salah satu, one of the alternative. Meskipun nanti ujung-ujungan pengadilan di tata usaha atau lain-lain ya, tapi paling tidak gini. Kalau land reform, mohon maaf, kekuatan intelektual Indonesia itu kekuatan konservatif. Iya kan? Akademiknya konservatif, intelektualnya konservatif, bisnesnya konservatif. Ya kan? Nggak mungkin lah itu terjadi, kecuali kekuatan progresif kuat di Indonesia. Seperti di Latin Amerika, baru bisa land reform. Atau seperti di Taiwan, dia nggak ada pilihan, dia harus bagi-bagi tanah. Kalau nggak, penduduk Taiwan pada jadi komunis pro-Beijing semua. Iya kan? Jadi jangan juga jadi ini, istilahnya itu, utopia. Kalau yang ada yang radikal nih, maunya kan bagi-bagi tanah orang kaya gitu. Iya, ekstrim. Tapi dalam konteks Indonesia itu utopia. Karena kekuatan yang progresif itu kecil sekali. Intelektnya aja konservatif, iya kan? Bisnesnya juga sama, jadi jangan ngajarin yang utopia. Dengan kondisi seperti ini, optimis nggak Pak Rizal reformasi agraria itu bisa dicapai? Dalam pengertian saya tadi, reformasi agraria bisa dilakukan. Yang Pak Jogowi lakukan adalah bagi-bagi sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah. Itu tentu ada manfaatnya. Kepastian hukum? Ya, yang kedua adalah bagi-bagi hak pake, perkebunan, perkebunan sosial. Itu juga ada manfaatnya. Tapi tidak cukup. Menurut saya, rakyat kita harus dibagi tanah. Ya, supaya dia merasa memiliki, supaya dia bisa kerja all out. Tapi pembagian tanah di luar Jawa itu bukan transmigrasi. Transmigrasi, karena transmigrasi sejak zaman Belanda ini program gagal. Karena hanya memindahkan kemiskinan. Itu di kubu Pak Jokowi. Sementara di kubu Pak Prabowo yang Pak Rizal lihat bahwa daripada dikuasai asing, mendingan saya yang menguasai, saya yang nasionalis. Gimana? Prabowo, kelihatan he is a man of honor. Kata-katanya sama omongannya bisa dipegang. Ada, ya, pemimpin yang a man of dishonor. Antara apa yang diomongin, ketidakannya berbeda. Makin lama, makin tajam bedanya. Kita ini perlu pemimpin yang man of honor, or woman of honor. Apa yang diungkapkan kata-kata, itu dalam tindakan yang sama. Terima kasih. Luar biasa Pak Rizal, terima kasih.